Pemirsa penyitaan 800 kotak amal yang diduga sumber dana teroris menuai kritik dan sus dianggap islamofobia. Sudah hadir anggota komisi 3 fraksi PKS Nasir Jamil dan Direktur Jaringan Islam Moderat Isla Bahrawi untuk membahasnya hari ini bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Nasir dan Bang Isla. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berapa Allah. Baik, baik. Dan di Bang Isla. Saya ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang Nasir menanggapi hal ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu saja, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, bukti-bukti permulaan atau informasi-informasi yang mereka terima dalam hal indensus harus diantisipasi. Apalagi informasi yang berkembang ini adalah pengembangan dari temuan mereka di Medan dan di Jakarta. Tapi tentu saja, apa yang dilakukan dari institusi itu, sejalan dengan Undang-Undang tentang penanggulangan terorisme, itu harus menjunjung tinggi prinsip hak asasi di manusia. Itu yang selalu kami tekankan saat membahas Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini. Artinya jangan sampai kemudian ada stigma, kemudian ada semacam, apa namanya, katakanlah semacam jur, apa istilahnya itu. Orang menilai, jangan-jangan menyasar kepada satu agama dalam hal ini Islam. Karena tadi ini ditemukan di satu lembaga Amir Zakat, dan kemudian disita ratusan kota amal. Jadi itu yang harus tetap diperhatikan oleh Densus 88, jangan sampai kemudian ada kesan yang menyasar kepada satu agama dalam hal ini Islam. Dan itulah sebabnya kenapa kemudian ada sebahagian kolega saya di DPR menyebutkan bahwa ini jangan-jangan bahagian dari Islamophobia. Islamophobia. Dan yang kedua jangan sampai kemudian ada stigmatisasi bahwa celengan-celengan yang beredar di mesjid-mesjid, musolah-musolah, dan lain sebagainya itu adalah bahagian dari jaringan terorisme. Dan ini membuat orang menjadi enggan untuk bersedekah. Oleh karena itu memang transparansi dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya memang Densus itu apakah lewat BNPT itu harus menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kemudian tidak enggan kalau bertemu dengan kota amal untuk menyisihkan sebahagian rezekinya atau uangnya ke dalam kota amal tersebut. Jadi intinya transparansi. Karena tentu saja itu harus mengusung juga semangat persamaan dan keadilan. Itu yang kami tekankan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 terkait penanganan terorisme di Indonesia. Baik. Jadi maksud Anda transparansi dalam upaya pemberantasan terorisme ini harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi stigma? Harus. Harus. Karena ini menyangkut dengan upaya untuk mencegah stigmatisasi kepada agama tertentu dalam hal ini Islam. Sehingga kemudian masyarakat tahu apa benar bahwa celengan itu digunakan bahagian dari untuk pendanaan terorisme. Karena lembaga Amin Zakat itu kan terdaftar di Kementerian Agama. Meskipun kemudian Kementerian Agama melalui kantor wilayah Kementerian Agama di Bandar Lampung mencabut izinnya. Meskipun kalau menurut saya jangan buru-buru dicabut juga kan masih terduga. Kalau saya baca di media ini terduga. Terduga untuk membiayai atau pendanaan terorisme. Tapi ya itulah yang dilakukan oleh negara mungkin dalam rangka mengantisipasi. Tapi intinya memang jangan sampai ada stigma terkait kepada agama dalam hal ini agama Islam. Baik-baik. Meskipun penyitaan Kota Kamal adalah salah satu dari sekian banyak upaya Densus untuk memberantas terorisme bagir. Saya ke Bang Isla. Bang Isla, Anda sepakat? Saya sepakat kalau soal bahwa ini harus dipublis. Ya memang. Ini sebagai bagian dari awareness terhadap masyarakat. Bahwa agar tidak digirin kemana-mana. Tapi yang jelas begini. Densus melakukan penangkapan di Lampung ini adalah betul-betul hasil pengembangan. Karena yang harus kita ketahui adalah lembaga Sakat dan Baitulmal Abdurrahman bin Awf ini berdiri dari sejak tahun 2013. Tersangkanya sudah ada 11 orang termasuk yang di Lampung. Artinya ini bukan barang baru. Sudah betul-betul terduganya itu sebenarnya ini mungkin harus saya mohon maaf Bang Masir. Terduganya ini adalah terduga yang di Lampung. Tapi kalau Baitulmal, apa namanya, lembaga Amil Sakat, Abdurrahman bin Awf ini, ini sebenarnya memang sudah terbukti mereka melakukan penyaluran-penyaluran terhadap berbagai ikdad yang dilakukan oleh Jemaah Islamia. Kita tahu bahwa Jemaah Islamia ini adalah organisasi teror yang paling rapi di Indonesia saat ini. Baik rekrutmen, pendidikan, maupun pendanaannya. Abdurrahman bin Awf ini adalah salah satu bagian dari mereka. Termasuk Syam Organizer. Ada 11 terduga juga, sebagian sudah tersangka. Dan juga Abdurrahman bin Awf jelas. Nah ini merupakan satu rangkaian. Artinya begini, ada beberapa edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa tidak semua lembaga-lembaga amal ini menyalurkan kepada yang berhak. Oke. Dalam tanda kutip ya. Tapi sebagian juga ada yang menyalurkan kepada lembaga-lembaga persiapan teror sebenarnya. Nah ini yang memang harus diberikan edukasi terhadap masyarakat. Saya setuju dengan Bang Nasir bahwa ini harus dipublikasikan. Bagaimana kemudian cara mempublikasikan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tidak semua lembaga amal loh menyalurkan uang ini untuk kegiatan terorisme. Bagaimana kemudian ini terjadi Bang? Saya kira penangkapan ini kan bukan penangkapan yang diam-diam. Artinya, ini kan Umas Mabes Polri juga sudah melakukan publikasi. Dari pihak Densus saya baca juga sudah banyak sekali publikasi yang dilakukan oleh dari internal Densus. Bahwa Abdurrahman Bitao, SHAM Organizer, ini juga merupakan pengembangan-pengembangan dari berbagai kasus pendanaan sebelumnya. Ini jelas. Kalau kemudian ada ketakutan dari masyarakat, nah itu sebenarnya seharusnya sudah menjawab dari situ. Bahwa, tapi begini, pendanaan dan rekrutmen itu adalah satu-dua hal urat nadi dalam satu gerakan teror. Di seluruh negara, di manapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, rekrutmen dan juga pendanaan ini adalah dua mata rantai utama dari suatu organisasi teror yang berusaha bergerak di bawah permukaan. Artinya begini, Densus justru lebih hati-hati untuk mengungkap ini karena memang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat konon agama. Meskipun kita harus sepakat juga, seperti Bang Nasir saya yakin juga sepakat, bahwa teroris itu tidak ada agamanya. Tapi, ironisnya, ketika terjadi penangkapan misalnya lembaga pendanaan yang berbau Islam, yang nyawut pertama itu justru tokoh-tokoh Islam. Pengurus MUI langsung bersuara. Ya, artinya begini, yang menggiring taksa ke arah Islam itu justru orang Islam. Ini sebenarnya kita harus sepakat dulu bahwa terorisme tidak ada agamanya. Artinya kita sudah selesai di situ. Kalaupun kemudian ada beberapa strategi takiyah, strategi pura-pura mengatasnamakan agama, memperkosa agama untuk tujuan tertentu, ini lain cerita. Nah, yang dilakukan oleh Abdurrahman Bin Auk, some organizer, dengan JI di atasnya, ini adalah bagian dari itu. Nah, ini masyarakat harus tahu. Baik, baik. Saya ke Bang Nasir. Bang Nasir, justru tadi kata Bang Islam, jangan-jangan tokoh Islam itu sendiri yang mau tidak mau menggiring persoalan terorisme terhadap Islamophobia ini. Ya, sebenarnya kalau pendapat-pendapat tokoh-tokoh Islam itu apakah dari MUI atau dan lainnya hanya sekedar ingin mengingatkan. Mengingatkan, ingin mengingatkan densus ya, agar tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan tidak menyebar kemana-mana, tidak menyasar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Muslim ya, itu sebenarnya bukan ingin menggiring bahwa setolah-olah terorisme itu dekat dengan Islam atau bahagian dari Islam. Tapi paling tidak mereka ingin mengingatkan dan juga mengingatkan kepada teman-teman media agar kemudian jangan mengeneral dan menstigma bahwa itu adalah bahagian dari Islam. Karena begini, karena kita tahu bahwa ada memang masih kelompok-kelompok Islam yang memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan kelompoknya. Kemudian memiliki paham-paham radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme. Nah karena itu kita minta agar upaya-upaya untuk menangkal dan mencegah dan menanggulangi gerakan terorisme di Indonesia ini harus tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Ini penting karena apa, jangan sampai kemudian kita mengeneral seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Bahwa memang tadi disampaikan oleh Islam bahwa lembaga amil zakat misalnya Abdul Rahman bin Auk sudah diketahui mendanai sejumlah kegiatan yang terkait dengan aksi-aksi terorisme. Ya tentu silakan saja pihak penyidik untuk menidaklanjuti atau meneruskan pengembangan ini. Ya tapi tetap saja kemudian jangan sampai stigma ini yang kemudian sampai ke tengah-tengah umat Islam dan membuat mereka enggan untuk bersedekat. Oleh karena itu sekali lagi transparansi penyampaian kepada publik itu penting selama hal-hal itu masih bisa disampaikan kepada publik itu sendiri. Baik, baik. Bang Islah yang penting adalah transparansi Bang Islah agar tidak terjadi mispersepsi terhadap Islamofobia. Singkat saja Bang Islah. Saya kira begini ya, setahu saya memang Densus tidak pernah melekatkan kata terorisme itu dengan subjek primordial di belakangnya. Teroris Islam misalnya, tidak pernah. Setahu saya memang tidak pernah. Sepanjang yang saya baca dari berbagai data yang dikeluarkan oleh Densus, memang Densus tidak pernah melekatkan subjek itu di belakangnya. Ada satu hal yang mesti saya sampaikan, memang fenomena-fenomena baru ya, ada satu ruang yang dimanfaatkan oleh jaringan teroris ini untuk mengambil dana dari masyarakat ini, ini berdasarkan hasil temuan Alvara pada tahun 2020 ya, itu ada sekitar kurang lebih 50% sebagian dari kalangan milenial dengan biaya 5, dengan biaya expense harian 5-10 dolar ya per hari. Nah ini memang cenderung melakukan donasi-donasi terhadap entitas keagamaan. Nah ini yang dimanfaatkan. Nah jangan sampai juga keinginan kita untuk melakukan sedekah itu kemudian salah sasaran. Nah hal seperti ini juga tidak juga kita harus bersandar kepada publikasi Densus. Dari pemerintah juga harus melakukan pengawasan termasuk Bang Nasir. Kurang lebih begitu ya Pak? Baik, baik. Ya tapi paling tidak memang, tapi paling tidak sebenarnya pemerintah dan DPR juga harus melihat aktor-aktor lainnya. Reformasi keamanan nasional, kemudian bagaimana validasi penjata takut. Baik, keamanan nasional dan juga yang paling penting agar umat Islam tidak salah sasaran untuk memberikan donasinya. Meskipun tadi kita sama-sama sepakat bahwa transparansi juga harus dilakukan. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bang Nasir Jamil, Bang Isla Bahrawi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak.